Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kabar penting terkait nasib guru non-sertifikasi di tahun 2023. Apakah ada kabar gembira atau kabar buruk? Mari simak video selengkapnya. Dalam sebuah berita yang dilansir dari berita soloraya.com dengan topik, akhirnya ini nasib guru yang belum non-sertifikasi di tahun 2023. Usai RUU Sistiknas gagal masuk prolegnas. Dalam isi beritanya disebutkan bahwa, terdapat kabar penting untuk guru PAAU DTKSD, SMP dan SMA maupun SMK terkait dengan nasib guru non-sertifikasi. Nasib guru non-sertifikasi jenjang PAAU DTKSD, SMP dan SMA maupun SMK, terkait dengan RUU Sistiknas yang gagal masuk prolegnas prioritas tahun 2023. Seperti diketahui di dalam isi RUU Sistiknas turut membahas mengenai guru non-sertifikasi yang jumlahnya sebanyak 1,6 juta guru. Dimana bagi 1,6 juta guru non-sertifikasi itu akan mendapatkan penghasilan yang layak tanpa harus mengikuti PPG dalam jabatan. Meski demikian berdasarkan hasil rapat Komite 2 DTKSD dengan menikbud Ristek pada selasa 27 September 2022. Dimana DTKSD menyampaikan bahwa untuk usul RUU Sistiknas, DTKSD mendukung untuk diusulkan kembali ke dalam daftar RUU perubahan pada prolegnas prioritas tahun 2023. Dengan adanya catatan dalam proses penyusunannya tetap melibatkan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan di Indonesia, yaitu RUU Sistiknas dapat memenuhi aspirasi keinginan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan. Di samping itu, Hasan Basri selaku anggota DPR RI menyampaikan terkait dengan alasan RUU Sistiknas ditolak masuk ke prolegnas prioritas tahun 2023. Jadi kelak apabila RUU Sistiknas sisahkan menggunakan metode Omnibus, maka dikhawatirkan akan mencabut tiga undang-undang. Yakni undang-undang Sistiknas yang lama, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2003, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Oleh karena itu banyak mendapat penolakan ketahasan sebagaimana dikutip berita soloraya.com. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa sayangnya pada tahun 2022 dan 2023, Kemikbud akan fokus untuk mengangkat guru non-ASN menjadi guru P3K. Tahun 2022 dan 2023, fokus utama kami menyelesaikan permasalah guru honorer untuk diangkat menjadi guru P3K. Berdasarkan informasi yang ada kami sudah mengupayakan sudah lebih dari 600 ribu di tahun ini, diangkat menjadi guru P3K. Kata Kemikbud, dalam hal ini bagi guru non-sertifikasi di tahun 2023 akan tetap mendapatkan penghasilan yang sama seperti sebelumnya. Selain itu, guru non-sertifikasi juga tetap harus mengikuti program PPG dalam jabatan agar bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Meski demikian, Kemikbud telah membuat peraturan baru bagi guru non-sertifikasi yang akan mengikuti program PPG dalam jabatan. Aturan baru tersebut ditulis di Permendikbud Ristek No. 54 Tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Di dalam isi Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa guru dalam jabatan merupakan guru dalam jabatan yang diangkat hingga tahun 2025. Selain itu, bagi calon mahasiswa PPG dalam jabatan juga harus berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Hal tersebut merupakan persyaratan yang baru bagi guru yang akan mengikuti PPG dalam jabatan di mana bagi guru yang telah aktif mengajar dari tahun 2019 telah bisa mengikuti program guru dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Demikianlah informasi terkait nasib guru non-sertifikasi di tahun 2023. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.